selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengatasi terjadi masalah coba lagi di playstore jadi teman teman ketika saya ingin download sebuah aplikasi yang ada di playstore ini mengalami masalah seperti yang anda lihat ini dimana disini ada notif terjadi masalah coba lagi di playstore ini teman teman ya dan kita akan coba atasi agar kita tetap bisa mendownload aplikasi yang ada di playstore ini nah disini teman teman padahal jaringannya terhubung ya bisa anda lihat disitu itu jaringan wifi nya sudah terhubung coba disini kita buka youtube ya seperti ini apakah ada masalah nah disini tidak ada masalah teman teman ya ini lancar lancar saja nah untuk mengatasinya bagaimana jadi teman teman tinggal masuk aja di bagian pengaturan seperti ini kemudian selanjutnya kita bisa cari aja yang namanya aplikasi ya kita geser ke bawah nah ini aplikasi kita ketuk seperti ini kemudian disini kalian cari aja aplikasi playstore jika kesulitan menemukannya kalian bisa ketik aja secara manual dengan kata kunci playstore ya nah kemudian kita ketuk lalu selanjutnya kita klik bagian penyimpanan nah disini kita geser ke bawah lalu kita klik bagian penyimpanan ini lalu kita klik bagian hapus memory kemudian klik hapus data di kiri bawah ini teman teman tidak perlu panik dan khawatir ketika mengeklik hapus karena ini hanya menghapus data pada aplikasi ini saja teman teman tidak menghapus pada aplikasi yang udah kita download dari playstore jadi langsung aja kita klik hapus di kanan bawah ini nah jika sudah kita buka pada playstore seperti ini kemudian disini kita tap tap aja lalu teman teman tinggal silahkan download pada aplikasi yang akan kalian download oke contohnya tiktok disini kita ketuk kemudian selanjutnya kita tinggal klik aja install dan teman teman bisa lihat disini sudah berhasil teman temannya sekarang sudah bisa mendownload aplikasi lagi dari playstore dan ini sedang berjalan untuk mendownload aplikasinya jadi seperti itu aja teman teman untuk video kali ini cara mengatasi masalah coba lagi pada playstore semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih